Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semuanya, apa kabarnya? Semoga kabarnya sehat, dimudahkan dan juga dilancarkan dalam segala aktivitas kita Ya sahabat semuanya Di pagi yang cerah ini ya Tepat hari ini hari Jumat sahabat Tanggal 5 bulan Juli ya Tahun 2029 Saya sekarang berada di Pinggir Jalan Raya nih sahabat Untuk lokasi tepatnya ada di Desa Manuskidul Kecamatan Galaksana, Kabupaten Kuningan Eh ya Ini suasana kendaraan juga Masih sepi ya sahabat Karena suasananya masih pagi Nah ke arah sebelah barat juga ya Nah jalan kesana adalah jalan ke obyek pusata Cibulan Ya sahabat semuanya Ya sahabat semuanya Buatkan aja saya akan Olahraga pagi ya Hanya olahraganya di jalan sawah Sahabat Nah untuk jalannya Ke arah sana ya sahabat Nah untuk keseruan dan juga keunikan Tetap ikuti Dan konten videonya Sampai selesai Ya sahabat Ya sahabat Saya Bergerak Maju ya Melewati Rumah-rumah warga ini Aduh Mantap Suasananya Masih pagi Nah ini Ada di Lok Karikil Desa manis kidul T Luar biasa ya guys Ini suasana pagi Ini di Perkampungan Mantap Oke ayat-ayat Ya lanjut lagi Sahabat Tadi ada sedikit Gangguan Ngobrol ya Sama Teman Nah ini Jalan Menuju Ke sawah Sahabat ya Oh Pak Butan Alhamdulillah ya Ini Area Persawahan Ya sahabat Semuanya Nah Ini masih Udara masih Sangat segar Sekali ya Sahabat Permisi Tadi Misia Misia Ya Sahabat Nah disini ya Amparan Pertanian Ini ya Apa Tanaman Padi Sahabat Nah Wah Mantap Nah ini Habis Dipanen ya Bijalar Nah yang Uniknya disini Itu Tanaman Berbeda-beda Sahabat ya Tidak Seragam Padi Semua Gitu ya Artinya Ada tanaman Padi Ada tanaman Bumbi Jalar Dan Ada juga Apa ya Ada banyak Jenisnya ya Yang Tumbuh di Seputaran Area ini Sahabat Saluran Saluran Juga Ada Cessin Nah Nanti saya Mau Memartirkan Kendaraannya Di depan Sana Sahabat Disini Alhamdulillah Sekarang Sudah Dimulai Jalan Sehat Ya Alhamdulillah Sahabat ya Nah Gunung Cirmaya Tertutup Awan Coba Kalau Tidak Tertutup Awan Kelihatan Jelas Biasanya Sahabat Alhamdulillah Suasana Di Alam Kampung Sahabat Ya Nah 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 Sekarang Khususnya Di Jalan Manis Kidul Ini ya Sudah Dibuatkan Jalan Pintasan Sahabat ya Nah Seperti ini Contohnya Ya Kesimpulannya Untuk Mengangkut Hasil Pertanian Masyarakat Ya Sehingga Sekarang Lebih mudah Untuk Membawa Hasil Panen Ya Baik yang Dari Ujung Sana ya Ataupun Yang Dekat Juga Lebih mudah Intinya Sekarang Kalau dulu Sebelum Dibuatkan Jalan Pintasan Ini ya Sahabat Nah Para petani Membawa Hasil Panennya Itu Di Apa Namanya Ya Kalau Kata orang Sinti Itu Ditanggung Ya Menggunakan Rancatan Serulah Sahabat Intinya Hidup Di kampung Subur Nah Ini juga Perbedaan Ya Ada yang Sudah Tumbuh Buah Padinya Ya Ada juga Yang Belum Tumbuh Ini Masih Batang Sahabat Ya Cuman Sudah Berumur Sepertinya Ini Karena Sudah Tinggi Ya Batang Pohon Padinya Nah Selanjutnya Ini juga Ini baru Ditanami Ya Benih Padi Ini Beberapa Minggu Mungkin Ya Ada juga Ini Disini Berdekatan Ya Ditanami Umbijalar Atau Atau Bolet Ah Wih Panen Wih Oh Ngalak Ah Oh Nah Mantap Sahabat Ya Matahari Juga Sudah Mulai Keluar Nah Sahabat Ya Eh Sahabat Eh Si Adikin Tentek Si Itu Meng Suma Oh Aduh Ini Masih Satu Kampung Sahabat Ya Nah Saya Ingin Bertanya Tanya Ini Ke Si Bapak Sedang Panen Umbijalar Atau Apa Ini Ya Kita Dekati Saja Sahabat Ya Pak Nuju Nah Oh Dikin Tenten Uju Panen Masya Allah Luar Biasanya Anjing Kene Mohonnya Oh Ternyata Ini Untuk Dipindahkan Lagi Apa Ya Diambil Pucuknya Oh Jadi Pami Boled Nah Nanam Awal Nanatnya Pucuk Nanya Panya Sanas Biji Nanya Nah Seperti Bapak Ini Sahabat Sedang Mengambil Pucuk Umbijalar Atau Boled Ya Pak Nanti Mau Ditanam Lagi Ini Dimana Pak Ditanamnya Pak Oh Iya Maaf ya Pak Ini Buat hiburan Konten Youtube No Gulung Cireme Juga ya Pak Wah Sayangnya Tertutup Itu Kabut Coba Kalau Gak ada Kabut Kelihatan Jelas Dari sini Pak Mangga Dilajang Mohon Pak Apuntan Pak Ayo Kita Temang Suma Biasa Abdi Gapade Ngalongok Nudidih Tutup Pak Ngu Ayah Tangkal Arbise Ante Mohon Buku Gak Tapi Di Pelakan Cau Abdi Mah Ayah KT Sagalar Baru Pak Nah Lo asfalnya Ini Cornya Dari Sampai Sini Dulu Mungkin Sahabat Ya Nah Kesininya Belum Belum Ya Sahabat Tapi Ini Rumput 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 Sahabat Sepertinya Akan Segera Dibangun Karena Sudah Dibersihin Rumput 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 Sahabat Nah Ini Juga Ada Yang Sudah Kuning Padi Nah Sahabat Semuanya Alhamdulillah Lumayan Capek Sahabat Keliling Keliling Di area Sawah Ini Jalan Kaki Olahraga Olahraga Nah Sahabat Semuanya Disini Subur Air 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 Melimpah Contohnya Ini Sumber Air Mengalir Dari Arah Hulu Sana Sahabat Oh Ya Kan Disini Ini Di bawah Kaki Bukit Gunung Cirmaya Area Persawahan Ini Sehingga Air Mengalir Ini Salah Satunya Dari Sumber Mata Air Yang Ada Di Hulu Sana Sahabat Sehingga Ngalir Ke Arah Hilir Sini Nah Contohnya Ini Air Nah Ini Termasuk Debitnya Kecil Sahabat Mungkin Dibagi Bagi Atau Di Alihkan Kemana Biasanya Ini Ngalir Debitnya Kenceng Sekali Kesini Sahabat Sampai Kesono Nanti Ke Hawangan Nanti Di Ujung Sana Ada Sungai Kecil Pembuangannya Ke Arah Sungai Sehingga Disini Pertanian Banyak Dialiri Oleh Air Nah Kesimpulannya Nenam Apapun Saja Disini Tumbuh Sahabat Ini Seperti Ini Padi Sudah Siap Panen Tinggal Menunggu Waktu Saja Karena Sudah Kuning Sahabat Terus Kesana 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 Berbeda Jenis Tanaman Lagi Sahabat Ada Umbi Jalar Selanjutnya Kesana Padi Ya Mungkin Sudah Terbiasa Kalau Disini Selang Seling Ada Setelah Panen Padi Mungkin Panen Umbi Jalar Ditanamin Lagi Umbi Jalar Nah Disini Juga Sahabat Ada Yang Sedang Bekerja Mencangkul Nah Contohnya Sedang Apa Sini Ya Jadi Ngemalir Ke Ini Pecelan Umbi Jalar Sahabat Ya Ini Contohnya Si Bapak Mang 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 Jam Nih Sumber Air Juga Ya Kalau Disini Aliran Berbeda Lagi Sahabat Ya Nah Dari Datangnya Dari Arah Hulu Sana Ya Kalau Yang Tadi Beda Lagi Sumber Datang Air Sahabat Mantep Mantep Pokoknya Disini Tuh Subur Nah Dia juga Padi Sudah Menguning Nah Inilah Bapak Bapak Yang sedang Bekerja Jadi Ini Merapihkan Aliran air Sepertinya Jadi Kamalirannya Dibuatkan Jalan air Sahabat Karena Sebelumnya Ini Tertutup Tertutup Tanah Nah Sumber Sumber Airnya Intinya Subur Sekali Sahabat Ini Air Sehingga Semua Tanah Disini Mudah Diakses Air Nah Ini Juga Sudah Dicangkul Selanjutnya Nanti Diratain Sahabat Nah Selanjutnya Nanti Ditanamin Padi Ini Sepertinya Ya Alhamdulillah Sahabat Ya Nah Di Area Sini Kalau Saya Meliput Seharian Ini Sepertinya Tidak Akan Selesai Dalam Satu Hari Sahabat Aduh Ya Allah Ya Rabbi Sehingga Yang Inti-intinya Saja Ya Alhamdulillah Sahabat Ya Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Meliput Di Area Sini Ini Tidak Akan Cukup Waktu Seharian Ya Aduh Saking Betah-betahnya Ini di Alam terbuka Ini Sahabat Ya Aduh Tidak Tidak Terasa Waktu Sudah Beranjak Siang Ini Ya Sehingga Saya Mengakhiri Dan Saya Mengucapkan Terima Kasih Ya Kepada Kepada Assalamuala Wabarakatuh